Intro Lebih mending mana? A. Nonton TV tapi rebutan sama emak. Ada-ada aja lu John. Oke udah dibayangin dulu. Nonton TV tapi rebutan sama emak. A. Atau B. Main game online tapi sinyal jelek. Parah dua-duanya parah. Coba ya. Tugas ya kedua tim kira-kira mayoritas happy voters akan memilih yang mana dari dua pilihan ini. Lebih mending mana? Kita tanya dulu sama emak-emak yang pertama Danang. Maksudnya anak emak. Anak emak. Anak emak. Anak emak. Anak emak. Eh voters. Woy. Ini gue kasih saran ya. Gue kasih saran. Lo kalau main game ya. Sinyalnya nyut-nyutan. Mending gak usah main game. Ntar lo kalah. Mendingan lo nonton TV tapi rebutan sama emak nih. Iya bener. Mendingan nonton TV rebutan sama emak. Karena biasa aja rebut nonton TV tapi rebutan sama emak itu udah. Kalau lo kan emang biasa berantem sama emak-emak. Di komplek ya. Ini gak biasa. Gak ada masalah. Ini pada durhaka semua ya. Iya Pak. Juga-juga. Kalau aku tuh nonton TV tuh rebutan sama emak tuh kasihan. Kalau emak itu kan biasanya nonton serial. Kalau sampe kehilangan satu episode. Stress. Kalau stress kita gak dimasakin. Kita kelaparan. Kita sakit tuh bahaya udah. Oke, tepuk tangan dulu buat tiga-tiganya. Benar atau salahnya soal ini tergantung pada pilihan mayoritas happy voter. Oke. Nah, Mister Tata-Tata, Prince Dude harus menebak. Dari soal ini kira-kira pilihan happy voter mayoritas akan kemana. Mendingan nonton TV tapi rebutan sama emaknya. Atau main game online tapi sinyalnya jelek. Udah siap alat votingnya? Iya. Happy voter, siapkan alat voting. Sekarang poinnya 200. Waktu masih 10 detik untuk memilih. Dan waktu voting dimulai dari sekarang. Udah yakin kayaknya ini jawabannya. Lebih mending mana sih pemiru tadi di rumah? Nonton TV tapi rebutan sama emak? Atau main game online tapi sinyalnya jelek? Tampuk tangan dulu waktu habis. Tampuk tangan dulu waktu habis. Oke. Ya, itu dia sudah dikumpulkan. Sudah di-lock jawabannya masing-masing. Sekarang saya pergi ke tim yang lebih rendah dulu skornya. Prince Dude. Prince Dude. Lebih mending mana soalnya? Ya, nonton TV tapi rebutan sama emak? Atau main game online tapi sinyalnya jelek? Dan menurut Prince Dude, happy voters mayoritas akan memilih. Main game online tapi sinyalnya jelek. Kenapa? Kayaknya emang Prince Dude itu vega lovers ya. Dari tadi belum. Dari tadi sama mulu ya Pak. Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa Igi? Karena kalau menurut Igi sih, kalau tampang-tampang voters ini. Kayaknya memang soleh semua. Soleh ha juga. Karena kan gak mau ribet. Gak mau ribet daripada berantem sama orang tua yaudahlah. Kita hargai berarti Prince Dude menebak kalau happy voters tak akan mayoritas memilih. Main game online tapi sinyalnya jelek ya. Tepuk tangan dulu sekarang kita ke Mister Tata. Menurut Mister Tata. Ini sebetulnya Mister Tata-tanya yang mikir yang dua ini apa yang atuk nih? Saya selalu berbagi rata. Berdiskusi. Adil, adil. Adil, adil. Adil, adil. Adil ya. Menurut Mister Tata-tata, mayoritas happy voters di studio akan memilih. Nonton TV tapi rebutan sama emak. Iya. Kenapa? Kenapa milih itu? Iya bukan apa-apa. Taman nombain ibu. Kenapa kita belain? Apa kita belain? Kita pilih yang A. Karena daripada kita ini main game gak jelas. Dan disamping kita kalau main game itu orang berarti yang suka selalu mempermainkan. Sementara kita ini orang yang serius gak suka nge-game-nge-game gak suka. Gak jelas juga. Gak jelas. Tuh juh. Tuh juh. Jelas. Oke oke oke. Tapuk tangan dulu buat Mister Tata-tata. Sekarang kita akan lihat lebih mending mana. Nonton TV tapi rebutan sama emak. Atau main game online tapi sinyal jelek. Ternyata jawaban happy voter adalah. Nonton TV tapi rebutan sama emak. 55 persen. Beda sangat tipis. Ya. Presentasinya sangat tipis. Hanya beda 5 persen. 200 poin bertambah untuk Mister Tata-tata. Tampung tangan dulu. Oke. Ya. Sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya. Makin lama makin rumit kan? Iya berapa nih? Makin rumit. Poinnya masih 200 tapi sekarang soalnya berbeda. Ya. Perhatikan ini dia soalnya. Mana yang paling seru? Kita lihat penampilan berikutnya. Aku takkan pernah berhenti. Aku takkan pernah berhenti. Aku takkan pernah berhenti. Akan terus memahami Masih terus berpikir Bila harus memaksa Atau berdarah untukmu Jadi tetap tradisi Dan mulai menerimaku Cobalah mengerti Semua ini menjadi arki Selamanya takkan berhenti Inginkan rasakan rindu Ini menjadi satu Biar waktu yang memisahkan Gimana Happy Potter seru? Sekarang saatnya kita akan lihat Ini dia penampilan berikutnya Terima kasih 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 Gimana yang kedua juga seru? Seru Ya Saya ingatkan lagi pertanyaannya Mana yang paling seru? Dari kedua penampilan tadi Yang pertama ada Arif One Man Band Dan kedua Pugu Kribo Pemirsa di rumah juga boleh menebak Kira-kira dari kedua penampilan ini Mana yang menjadi favorit Dari mayoritas Happy Voters di studio Mana yang paling seru? Kalau seleranya Vega Misalnya yang keren aku sih Keren sana Tapi kalau seru Lebih seru ini kalau menurut aku Ya Itu menurut Vega Itu menurut Vega Menurut aku Kalau Happy Voters gimana Vega? Sama ya Kayaknya sih Soalnya Happy Voters Kalau lagi diam Aku suka denger nyanyinya lagunya Aku yang dulu Bukala yang suka Nanti lagunya ini nih Itu cewek yang pertama Ya Sekarang Tom Sultan Cewek yang kedua Menurut Desi Happy Voters Akan pilih yang mana Des? Pugu Kribo Lebih seru Pugu Kribo Ya Apa? Keduanya yang bagus Coba kamu kasih saran ke Happy Voters Kenapa sebaiknya milih Pugu Kribo Kenapa harus milih Kak Pugu Kribo Soalnya kayak Apa ya Kalian bisa lihat sendiri Apalah iya Ini nih Kayak gue Kayak gue Ya kembar Ini tuh susah loh Anggal diputer-puter aja Kayak baling-baling bambu Sekarang waktunya kita vote Tim Mister Tata-Tata dan Prince Dude Waktunya untuk menebak kira-kira Jangan ketipu lagi Dari dua pilihan ini Happy Voters yang di studio Akan memilih yang mana Ya Arif One Man Band Atau Pugu Kribo Poinnya masih 200 Waktu 10 detik Silahkan voting Dari sekarang Puanchtun Para Tolong Dan Launch Met L Puanchtun Puanchtun De